Intro Halo Nevisen, apa kabar Anda? Salam sehat dan tetap semangat. Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri, menerima brifet kehormatan hidro-osanografi bertepatan dengan peringatan Hari Hidrografi Dunia. Hari Hidrografi Sudunia diperingati setiap tanggal 21 Juni dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Pertama kali diperkenalkan oleh International Hydrography Organization untuk menyeroti pentingnya hidrografi dan karya hidrografer di seluruh dunia. Berkaitan dengan itu, Pusat Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut menggelar seminar internasional hidrografi dengan tema Hydrography Underpinning the Digital Twin of the Ocean. Bertepatan dengan peringatan Hari Hidrografi Dunia, Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri, menerima brifet kehormatan hidro-osanografi dari TNI Angkatan Laut. Proses pemberian brifet kehormatan itu dilakukan dalam acara seminar internasional Hari Hidrografi Dunia 2023 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Brifet kehormatan tersebut disematkan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono, mewakili kasal. Usai penyematan brifet kehormatan, Ibu Megawati kemudian didaulat menjadi pembicara kunci dalam acara tersebut. Sementara itu, pembicara lainnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggono, Kepala BMKG Prof. Dr. Dwi Korita Karnawati, Director of Research and Technology Center University of Kiel, Germany, Prof. Dr. Roberto Meyerli, Kepala Badan Hidrografi Malaysia Rear Admiral Dato Hanafiah bin Hassan dan Asrena Kasal, Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto. Yanevizen ikuti terus informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Jalasefa, Jaya Mahe. 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 Jalasefa, Jaya Mahe.